Intro Selamat pagi Umisah, bencana kelaparan yang melanda distrik Amuma di Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan seakan menambah kegelisahan negeri ini yang sedang ketar-ketir dengan terus turunnya nilai tukar rupiah dan inflasi yang melambung. Laporan yang diterima pemerintah, 23 orang meninggal dunia sejak kelaparan melanda distrik itu pada Agustus 2023, sementara itu 12 ribu warga yang tersebar di 13 kampung hingga kini tengah berjuang keras untuk menahan lapar. Pemirsa, inilah editorial media Indonesia di seri ini Kamis 26 Oktober 2023 dengan tema Nestapa Yahukimo bersama saya, Lona Samosir. Dan pemirsa pagi ini telah hadir juga bersama saya, anggota Dewa Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Masjaka, selamat pagi. Selamat pagi, Om Lio. Ini untuk kesekian kalinya ya, bukan kali ini saja kita akan melihat bagaimana kondisi Nestapa Yahukimo, tapi sebelum kita melihat editorial itu, Mas Jaka ada dua berita yang kita akan lihat dulu pemirsa. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Menunggu mundurnya para pejabat. Ini karena pejabat terkait dengan tim kampanye sekian paslon presiden atau seperti apa Mas Jaka? Ya, ini kan banyak sekali pejabat negara yang semestinya betul-betul total mengurus negara, tetap itu harus terpecah. Ada yang menjadi anggota tim sukses, ada yang menjadi ketua tim sukses, bahkan ada juga yang menjadi capres atau cawapres. Ya, kita semestinya meminta mereka untuk betul-betul menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi kepantasan untuk mundur dari jabatannya untuk memilih salah satu. Karena kan tidak mungkin mengurus begitu banyak pekerjaan bisa benar-benar total dua-duanya. Kan sudah mundur Mas sebagian? Ya, sebagian sudah mundur. Makanya masih banyak juga yang belum segera mundur kan. Untuk yang mundur kita memberikan apresiasi, yang belum mundur semestinya ya segera mundur. Meskipun aturannya tidak harus mundur. Tidak harus mundur, tapi logika normalnya bagaimana mungkin mengerjakan dua pekerjaan atau lebih yang sangat berat di kondisi yang tidak mudah seperti Indonesia sekarang, kalau kemudian tidak konsentrasi. Kita tunggu ya bagaimana fokus dari para pejabat, karena kalau mundur pun kan nanti harus ada adaptasi lagi ya untuk pejabat berikut ya. Ya sudah, kita tunggu saja seperti apa. Kita keberitaan selanjutnya di halaman 4 di kolom hukum pemirsa terkait dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. MK-MK harus fokus pada etik hukum konstitusi. Ini maksudnya etik yang seperti apa nih, Mas Jaka? Ya, ini kan MK-MK ini kan dibentuk untuk menangani pengaduan dan laporan. Cukup banyak ya tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim ketika memutus soal batas usia capres-cawapres. Jadi, ya mereka harus fokus ke soal dugaan pelanggaran etik. Mereka harus betul-betul bisa menemukan apa, apakah ada penyimpangan, adakah ada perlilaku penyimpang dari akim konstitusi. Meskipun putusan itu kan secara pelanjang, ya terang-benderang, ada keanehan. Bahkan Pak Saldi Israel menyebutkan aneh luar biasa, membingungkan di luar apa, batas penalaran. Jadi, ya ketika ada hakim yang sudah bilang begitu, ya semestinya MK-MK betul-betul serius untuk menemukan pelanggaran apa yang terjadi. Oke. Di negeri ini memang banyak keanehan, Mas Jaka. Terkait juga dengan tadi bagaimana fokus dari para pejabat. Kita langsung ke editorial pada pagi ini, Nesta Pak Yahukimo. Ini berita sedih yang bukan pertama kali di Yahukimo. Fokus kita ini, maksudnya para pejabat, para pemerintah ini, masih ada atau tidak sebetulnya dengan kondisi di Yahukimo ini, Mas Jaka? Ya, sebenarnya kan apa-apa yang terjadi di Yahukimo ini kan hanya sekedar satu dari sekian banyak persoalan yang kita hadapi. Bahwa Yahukimo beberapa kali, bahkan seringkali menghadirkan tragedi, agak ironi sekali ketika katanya kita di negara yang betul-betul kemahri pahloh, Cinawita, tapi masih ada yang meninggal karena kelaparan. Oke. Itu menunjukkan bahwa ya masih ada persoalan yang sangat serius di negara kita. Dan persoalan itu harus ditangani dengan sangat serius. Menangani persoalan dengan serius itu harus betul-betul dengan cara-cara yang serius. Tidak boleh main-main, tidak boleh membagi energi, tidak boleh membagi pikiran dan segalanya. Tapi harus fokus. Inilah yang kita kaitkan dengan perkembangan saat ini ketika begitu banyak pejabat yang justru semakin sibuk urusan politik. Semakin sibuk bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Sementara di balik itu masih banyak sekali persoalan bangsa termasuk yang diakuhimu. Ini masalah nyawa, tidak boleh main-main, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikebelakangkan. Tapi kita akan bahas itu Mas Jekah dan Pemirsaan inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Kamis 26 Oktober 2023. Nestapa Yahukimo. Nestapa Yahukimo. Bencana kelaparan yang melanda Distrik Amuma Yahukimo, Papua seakan menambah kegelisahan negeri ini yang sedang ketar-ketir dengan terus turunnya nilai tukar rupiah dan inflasi yang melambung. Laporan yang diterima pemerintah, 23 orang meninggal dunia sejak kelaparan melanda Distrik itu pada Agustus 2023. Sementara 12 ribu warga yang tersebar di 13 kampung hingga kini tengah berjuang keras menahan lapar. Jurah hujan yang tinggi namun kerap diselingi cuaca panas disebut sebagai penyebabnya. Fenomena alam itu membuat perkebunan warga gagal panen, ubi, dan keladi sulit berbuah. Fakta bencana kelaparan itu benar-benar menampar wajah Indonesia yang baru saja punya WUSH. Kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Kereta WUSH digadang sebagai lompatan teknologi, sekaligus sebagai lompatan negeri ini menuju level negara maju. Tapi untuk apa negara ini punya sepur dengan bandrol investasi 110,16 triliun rupiah itu di saat masih ada warganya yang kelaparan? Huh? Ironis. Di saat warga Jakarta berbondong-bondong menjajal kereta WUSH ke Bandung, warga Yahukimo meregang nyawa dilanda kelaparan sejak Agustus. Jika bicara mimpi, negara ini sepertinya paling jago bermimpi, termasuk mimpi Gemah Ripah Loh Jinawi. Negara yang tentram, makmur, dan tanahnya sangat subur menjadi mimpi para pemimpin negeri ini. Mudah ditebak, mimpin negeri yang subur dan makmur pasti ada di visi-misi para bakal Capres, Cawapres, yang baru-baru ini sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jangan lupa, kedaulatan pangan juga menjadi visi misi Jokowi Dodo di dua kali Pilpres, 2014 dan 2019. Namun visi misi itu berhenti menjadi bunga tidur tak bisa menyentuh warga Yahukimo. Mirisnya, hal itu terjadi di penghujung periode kedua masa kekuasaan Jokowi Dodo. Sesungguhnya, bencana kelaparan itu sulit diterima nalar sehat. Bagaimana bisa masih ada warga mati kelaparan di sebuah negara yang punya begitu banyak instrumen yang mengurus masalah pangan? Hah? Ada Kementerian Pertanian, Kementan. Ada Badan Pangan Nasional, Bapak Nas. Ada Badan Urusan Logistik, Bulog. Kemana saja mereka? Apalagi untuk tahun ini, APBN menganggarkan Rp104,2 triliun untuk ketahanan pangan. Kemana larinya duit triliunan itu, ha? Uang rakyat itu pasti terpakai. Pertama kali digunakan untuk menggaji pejabat dan karyawan Kementan, Bapanas dan Bulog. Berikutnya, baru dipakai untuk membiayai program-program peningkatan ketahanan pangan. Anggaran itu juga digelontorkan untuk pembangunan food estate di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan termasuk Papua. Sentra-sentra pangan dibangun di wilayah itu untuk menjamin ketahanan pangan dalam jangka panjang. Tapi, kenapa masih ada warga yang kelaparan? Ini yang menggelitik kewarasan kita. Kelaparan yang kembali berulang di tanah Papua terjadi di tengah kesibukan pejabat publik menghadapi kompetisi politik. Pemilu serentak di Februari 2024 bisa jadi telah menguras konsentrasi mereka. Ada yang sibuk karena menjadi caleg, ada pula yang sibuk karena ingin menjadi presiden. Termasuk Pak Jokowi Dodo yang tengah memikirkan kans putranya menjadi wakil presiden. Karena pemilu sudah kurang dari 4 bulan, para pejabat itu kemungkinan besar sudah jarang ke kantor. Bahasa jalanannya, kantor mereka sudah pindah ke posko pemenangan. Ketimbang masih digaji tapi konsentrasi sudah bukan ke rakyat. Para pejabat itu sebaiknya menunjukkan sikap kesatria dengan mundur dari jabatan. Langkah itu jauh lebih elok dan terhormat ketimbang terus menikmati fasilitas dari negara tapi mengenyampingkan urusan rakyat. Lalu siapa yang menggantikan tugas mereka? Jangan khawatir. Negeri ini punya 190,98 juta jiwa berkategori usia produktif atau 69,25 persen dari 275,77 juta penduduk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022. Bencana kelaparan di Yahoo Kimo harus segera direspons cepat. Pemerintah jangan lagi sibuk dengan solusi jangka pendek berupa distribusi pangan ke daerah tersebut. Tetapi yang utama adalah pemerintah harus memikirkan strategi jangka panjangnya. Perkara medan yang sulit dan kondisi keamanan yang rawan seharusnya sudah bisa diatasi oleh pemerintah. Negara harus hadir di Yahoo Kimo. Pemirsa tetaplah bersama kami selepas video berikut Editorial Medi Indonesia akan segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Mas Jaka, yang terjadi di Yahukimo ini kan bukan yang pertama kali ya. Kita sudah pernah beberapa waktu yang lalu juga melihat saudara-saudara kita di Yahukimo sampai harus meninggal dunia karena kehilangan sumber pangan. Dari informasi yang kita baca di pemberitaan bahwa yang terjadi terakhir katanya karena dampak cuaca ekstrim yang membuat lumbung pangan kosong, tanaman pangan dan ternak mati. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian kekeringan atau situasi ekstrim itu tidak bisa terantisipasi sampai harus ada yang meninggal dunia, tewas di sana nih? Iya, kalau masalah-masalah mungkin kita tidak bisa campur tangan ya. Tetapi kan betul bahwa ini bukan hanya sekali, ini sudah seringkali terjadi kan. Pernah terjadi sebelumnya ya. Artinya penyebabnya pun juga tidak jauh berbeda. Dengan begitu sebenarnya kalau pemerintah itu betul-betul serius atau dia betul-betul fokus ya semestinya hal-hal seperti ini bisa diantisipasi. Pasti ada solusi lah, mungkin tidak ada solusi dalam setiap masalah, sesulit apapun. Apalagi pemerintah itu kan punya segala sumber daya untuk membenahi hal seperti ini. Faktor geografis pasti ada solusi bagaimana untuk mengantasinya. Katanya kan memang karena di pegunungan ini sulit mencapainya ini mas Jaka. Iya, tapi kan bisa. Umpamanya ada membangun gudang atau apa segala macamnya. Lumpung bangan begitu ya. Melumpung bangan. Itu kan yang pasti tahu lah sebenarnya pemerintah itu. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa pemerintah belum berusaha. Sudah yang mereka lakukan dengan beberapa kebijakan seperti memberikan bantuan bangan dan segala macam. Tetapi kalau kita langkah-langkah seperti itu hanya sesaat, ya kita khawatir hal-hal seperti ini akan kembali terjadi di masa mendatang. Jadi harus ada solusi permanen bagaimana agar saudara-saudara kita di Tanah Pupuan, di Yakuimo, itu tidak mengalami hal-hal yang begitu tragis, hal-hal yang betul ironis. Mereka katanya betul bahwa negara kita itu betul-betul subur, makmur, apalagi Tanah Papua kan, begitu banyak kekayaan alam. Tetapi ketika masih sampai sekarang masih ada rakyat mereka yang kelaparan terus meninggal, itu kan sebuah petaka tragedi yang betul-betul tidak termaafkan sebenarnya. Kalau melihat informasi ya Mas Jaka, kelaparan di Papua itu sudah berulang. Ada informasi yang menyebutkan bahwa kelaparan ini sudah terjadi sejak tahun 1982 dan di Kabupaten Puncak sekitar bulan Juli-Agustus tahun ini, itu juga sudah terjadi dan enam orang meninggal dunia. Pertanyaannya ya Mas Jaka, apakah memang karena jauh dari pusat pemerintahan Jakarta atau memang terlalu tinggi dari pusat pemerintahan Papua atau Papua Pegunungan, sebenarnya kan dimekarkan menjadi Papua Pegunungan salah satunya supaya lebih terawasi, tapi ternyata terjadi juga. Ini artinya adalah memang tidak mampu mengatasi, mengantisipasi, mencegah kematian ini, atau memang tidak mau? Karena memang fokusnya ya untuk 2024, untuk kepentingan politik, baik di daerah maupun di pusat ini Mas Jaka. Ya, saya pikir ini adalah sebuah peristiwa yang semestinya menjadi momentum bagi para pejabat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk betul-betul membuka mata bahwa masih ada persoalan yang sangat serius terhadap rakyat kita. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi di Yakuhimo dan kita katakan lagi itu bukan hanya sekali, tetapi per kali-kali, itu kan kita jadi pertanya-tanya, sebenarnya negara ini handir tidak di tengah-tengah rakyat mereka di Yakuhimo? Kalau negara handir, sebenarnya kan persoalan-persoalan ini bisa segera diatasi. Apapun solusinya sekali lagi, apakah tadi membangun lumung pangan atau dengan memberikan teknologi agar tanaman pangan yang ditanam oleh masyarakat sana itu bisa tahan dengan cuaca misalnya. Misalnya, itu kan ada teknologi-teknologi yang bisa diterapkan, yang pasti bahwa rakyat tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Rakyat tidak boleh mengatasi kesulitan mereka sendiri, tapi harus butuh dari campur tangan dari negara. Informasi mengatakan bahwa kondisi cuaca ekstrim di Yakuhimo ini, Mas Jaka, sudah terjadi sejak bulan Agustus 2023. Agustus, September, Oktober. Jadi dua bulan tidak tertangani, sampai sejauh ini 24 saudara-saudara kita akhirnya harus tewas di sana dan banyak sekali yang harus mengungsi. Ini kira-kira apakah kemudian bisa, saya mau mengatakan amit-amit, tapi bisa jadi terjadi lagi harus jatuh korban yang lebih banyak baru kemudian bantuan usaha itu maksimal atau seperti apa nih, Mas Jaka? Iya, tentu saja kita tidak berharap ya akan terjadi tragedi seperti ini. Dan itu adalah tugas negara untuk memastikan tidak akan terjadi persoalan-persoalan yang sangat memiriskan ini. Dan umpamanya agak susah sih ya, kalau umpamanya kita meminta mereka direlokasi misalnya, tetapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita angkat tangan misalnya. Masa menyerah ya dengan keadaan ini? Iya, negara sekali lagi punya segala perangkat, segala sumber daya, punya teknologi untuk mengatasi apa yang terjadi di Yakuhimo. Baik, kita akan bertanya juga nih Mas Jaka, saat ini kita sudah tersambung dengan, lewat saluran telepon dengan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Joe Hermansia Johan. Prof. Joe, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, apa kabar? Ya, sehat-sehat, tapi saudara-saudara kita di Yahukimut sudah tidak sehat lagi karena 24 orang sampai harus tewas. Mas Prof. Joe, dari sejak sekian waktu yang lalu ada kelaparan terjadi, itu sebetulnya pemerintah sudah berusaha dan bisa mencegah atau memang teralihkan perhatiannya dengan hal-hal lain, mungkin hal politik begitu Prof. Joe. Apa yang menyebabkan 24 orang saudara kita di Yakuhimo sampai harus tewas karena kelaparan ini Prof. Joe? Ya, itu ada dua hal ya. Satu memang karena kondisi politik ya, di mana masyarakat sedang menghadapi pemilu dan pejabat-pejabat pemerintah banyak memang terlibat dalam pencalonan dan proses-proses pemilihan. Lalu yang kedua, yang jadi soal juga adalah teknokratis pemerintahan ini, tak kelola pemerintahan ya, itu pemerintahannya berarti masih pemerintahan yang kurang maju ya, karena masalahnya kok sudah lama dan kemudian berulang lagi, berulang lagi. Jadi pemerintahan yang baik, yang baik itu adalah masalahnya ada, dengan datangnya pemerintah, masalahnya hilang. Nah begitu kan, ini kan enggak, masalahnya tetap berulang, karena pemerintahnya tidak punya pengelolaan, perencanaan yang baik, Leo. Ya, Prof. Joe, ini kan logikanya ya, saya sebagai awam, berpikir bahwa ketika Papua dimekarkan, salah satunya adalah Yakuhimo menjadi Papua Pegunungan. Dan harapannya, perhatian itu lebih fokus, lalu alokasi anggaran lebih tepat sasaran, lebih cepat mencegah kematian karena kelaparan. Ini kemudian artinya pemekaran di Papua Pegunungan gagal atau bagaimana, Prof. Joe? Ya itu dia, jadi itu salah kebijakan, yang dimekarkan kok provinsi gitu ya, padahal kebutuhannya kan ada di bawah, di pemerintahan distrik, di pemerintahan kampung-kampung. Nah, jadi pemekaran di atas untuk kepentingan elit di tingkat provinsi, untuk jadi gubernur, sehingga yang masalah di bawah. Mestinya pemekaran distrik, pemekaran kampung ya, ada program untuk mereka. Oke, kita harap memang apa yang terjadi ini, maksudnya sampai ada 24 orang tewas, ini adalah peristiwa yang terakhir. Untuk saat ini, terima kasih mantan dirjen Autonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Johan Wansa Johan, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Joe. Mas Jaka, kita berharap ini yang terakhir, tapi jujur saya agak ragu dengan ketidakfokusan segena pemangku kepentingan. Apa pesan kita kepada para pemangku kepentingan ini, Mas Jaka? Iya, yang pasti ketika kejadian seperti yakuhimu itu terjadi sekali, bisa jadi itu karena musibah. Tetapi kalau kejadian itu berkali-kali, ya itu berarti ada pengabayan atau bahkan mungkin kebodohan. Kebodohan kita sebagai negara dalam melindungi rakyatnya, tentunya tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Kok bisa berkali-kali? Kalau sekali sih mungkin kita masih bisa, meskipun prihatin, tapi masih bisa memaklumi. Tapi kalau berkali-kali ya tidak bisa ditoleransi lagi cara penanganan yang setengah-setengah seperti ini. Jadi kita sekali lagi mengingatkan bahwa masih banyak sekali persoalan, masih banyak sekali masalah yang terhadapi oleh bangsa, jadi yang harus ditangani secara serus, harus ditangani secara total, tidak boleh setengah-tengah, tetapi harus betul-betul mencurahkan energi kepada kebara-bara pejabat kita itu, kita mengingatkan bahwa Anda itu digaji oleh rakyat. Jadi semestinya ya harus betul-betul mencurahkan perhatian kepada rakyat. Kalau seumpamanya masih ingin terlibat dalam urusan politik, masih ingin berambisi untuk mempertahankan atau memburu kekuasaan, ya sebaiknya mundur. Masih banyak anak bangsa yang kita harapkan untuk menjadi pengganti yang bisa total, tidak terpecah dengan urusan-urusan politik. Kita sekali lagi memberikan apresiasi kepada beberapa pejabat seperti Pak Ruslan-Ruslani misalnya, dia mengundurkan diri, kemudian juga Pak Arsyad Rasid yang mengundurkan diri sementara di Kadin karena dia menjadi tim pemenangan. Bukan permanen ya? Iya, kalau Pak Arsyad kan sementara. Tapi apapun ketika mereka sudah apa dengan Legowo meninggalkan jawaban jabatan publik, karena dia ingin fokus ke politik, ya itu semestinya diikuti oleh pejabat-pejabat lain. Apalagi ketika ada menteri, menteri koordinator yang menyapres atau menjadi capres, sementara dia hanya cuti tapi tidak mengundurkan diri ya, saya pikir secara etis kok tidak patut. Baik, itu pesan yang ingin kita sampaikan para pemangku kepentingan, pemerintah fokus supaya kemudian jangan sampai 24 saudara kita yang meninggal di Yahukimo karena kelaparan bertambah lagi ya. Kita harapkan itu yang terjadi. Mas Jaka Budi Santosa, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, bencana kelaparan di Yahukimo harus segera direspon cepat. Pemerintah jangan lagi sibuk dengan solusi jangka pendek distribusi pangan ke daerah itu harus dilakukan. Tapi yang utama juga adalah pemerintah harus punya strategi jangka panjang. Negara harus benar-benar hadir di Yahukimo. Saya Leonan Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Median ini satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga kesehatan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.